Intro Salam, teman-teman Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat membantumu Terkhusus untuk teman-teman yang terjebak Di friendzone Ini seringkali terjadi Dan seolah-olah kayaknya kita gak bisa keluar dari situ Seolah-olah kita gak berdaya Seolah-olah kita ditawan oleh perasaan Dan itu sangat merugikan Sekali lagi, itu sangat merugikan Nah saya coba berbagi tiga tips Menghindari friendzone Jadi sebelum friendzone ini terjadi sama kamu Kamu mesti tahu dulu tanda-tandanya Ciri-cirinya Sehingga kamu tidak terjebak di situ Nah berikut tips Menghindari friendzone Yang pertama Sejak dari awal Kalau kamu udah lihat Gelagat dia Seperti orang yang memperhatikanmu Seperti orang yang memperlakukanmu Seperti kakis kekasihnya Terus kamu juga merasa Oh dia ini Kenapa seperti itu Nah Kamu langsung beri batasan Langsung beri batasan Langsung beri penjelasan Bilang ke dia Kita ini Hanya Teman Hanya Sebatas itu Perlakukan saya Sebagai teman Dan saya sampai kapanpun Akan menganggapmu Teman Nah itu penting Nah saya pun pernah dulu menyampaikan ini Karena saya udah merasa Kok gelagatnya dia ini Apa-apa memperhatikan Apa-apa chatting Apa-apa telpon Langsung kasih penjelasan ke dia Dan saya lihat dia nangis sedih Karena memang dia suka Nah mencegah Untuk lebih kesini Terjebak di friendzone ini Saya ngomong gitu Lama-kelamaan Akhirnya jadi bagus Jadi teman Seperti abang adik jadinya Jadi penting banget Dari awal Memberi Batasan Siapakah orang yang biasa Terjebak di friendzone Orang yang Gak bisa mengontrol perasaannya Siapakah yang terjebak di friendzone ini Orang yang baperan Apa-apa baper Apa-apa baper Apa-apa tersentuh hatinya Nah ini yang Biasanya Terkena itu Tapi yang tegas Dari awal Itu Sulit untuk terjebak disitu Itu yang pertama Yang kedua Ini yang saya bilang tadi Untuk menghindari Friendzone ini Ya kamu harus tegas Tegas dari awal Minta maaf Saya hanya menganggap Kamu abang Saya hanya menganggap Kamu adi Tidak lebih dari situ Tapi kalau kamu maksa Untuk jadi pasanganmu Minta maaf Gak berteman pun gak jadi Nah Kamu harus tegas disitu Kalau tidak Nanti Terjebak disitu Ya Kalau apalagi Kalau jelas-jelas Kamu gak ada rasa ke dia Apalagi kalau jelas-jelas Kamu Kamu rasa bukan dia yang Kamu impikan Yang kamu inginkan Jadi kamu mesti tegas dari awal Gak apa-apa Kalau di awal dia sedih Gak apa-apa Kalau di awal dia kayak kecewa Gak apa-apa Lalu kemudian kalian berteman Daripada Udah Friendzone Terus kamu kemudian ngomong gitu Kudu terlambat jadinya Ya Jadi Jadilah pribadi yang Tegas Itu akan sangat Menolong teman-teman Ya Itu yang kedua Dan yang terakhir Tips menghindari Friendzone Yang terakhir adalah Jadilah pribadi yang Realistis Saya selalu bilang begini Saya selalu bilang begini Kalau kita cuman bermain Di perasaan Bahaya Sedikit-sedikit Jatuh cinta Sedikit-sedikit Hatinya dak-dik-dik Perasaannya kayak Rasa gimana Bahaya Kita mesti realistis Karena begini Kalau cuman main perasaan Kita bisa menyukai Pasangan orang Karena perasaan kita berbicara Kita bisa menyukai Suami orang Istri orang Itu kan jadi masalah Makanya Jadilah realistis Jangan cuman dikontrol Oleh perasaan Itu berbahaya Nah Jadilah realistis Supaya apa Supaya kamu tau Oh ini gak boleh Oh ini salah Oh ini keliru Sekalipun perasaanmu Bilang gimana Merasakan apa Gak boleh Perasaanmu harus tunduk Kepada realistis Sehingga kamu Terhindar Dari Fransion tadi Ingat Kalau kamu Tidak realistis Kamu akan mengalami Banyak kerugian Dan kamu akan Merugikan banyak Orang lain Jadi pribadi Jadi pribadi Yang realistis Oke Nah saya berharap ini Membantu teman-teman Untuk terhindar Dari Fransion Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan Mucijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Terima kasih